Halo Pecinta Asmara 2 Dunia Indosiar, jumpa lagi dengan Mega Seria Siete. Darah suci pada tangan Aurel yang terluka membuat para pampir datang ke rumah Aurel. Bunda Larasati berusaha mengusir pampir tersebut, namun naas Bunda Larasati malah ditangkap oleh Ervan. Aurel pun tidak tinggal diam dan berniat untuk membantu Bundanya itu. Bunda Larasati meminta Aurel masuk ke dalam rumah, namun Rian berhasil lebih dulu menangkap tangan Aurel. Dengan sigap Rian pun menghisap darah yang ada pada jari Aurel. Aurel pun jatuh pingsan. Niko pun datang menyelamatkan Aurel. Niko pun membawa pergi Aurel jauh dari pampir tersebut. Niko pun baru sadar jika Aurel memiliki darah suci keturunan pemburu pampir. Niko pun melihat kalung yang dipakai Aurel adalah kalungnya Kirana. Niko pun sempat berpikir jika Kirana marah kepada Aurel karena Aurel memakai kalungnya Kirana. Niko pun merasa heran kenapa Kirana selama ini tidak pernah cerita kepada dirinya. Aurel pun akhirnya sadar. Entah apa yang terjadi pada Aurel, mata Aurel tiba-tiba merah seperti mata pampir. Aurel tidak percaya jika dirinya akan menjadi pampir. Niko pun menawarkan diri untuk menolong Aurel. Namun Aurel menolak karena Aurel tidak percaya lagi kepada Niko. Aurel pun melampar kalungnya kepada Niko. Aurel pun menanyakan kepada Niko kenapa Niko berbohong kepada Aurel selama ini jika Niko adalah pampir. Niko pun minta Aurel tidak menyesali apa yang telah terjadi dan Niko akan menyembuhkan Aurel. A América peny adore dan Niko akan menjadi PorterThereI fig Vadis terjadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.